kata siapa goldenrod lama berbunga nah bisa teman-teman lihat ini goldenrod yang sudah berbunga lagi ya jadi untuk teman-teman yang bunga goldenrodnya lama untuk berbunga pertama kita pindahkan atau taruh atau tanam ke tempat yang panas full Assalamualaikum selamat datang kembali di channel vegetasi lebah jika anda pembudidaya lebah madu maka anda berada di channel yang tepat channel vegetasi lebah membahas seputaran ilmu vegetasi lebah mulai dari tabel vegetasi lebah vegetasi sumber nektar vegetasi sumber polen vegetasi sumber resin bahkan nektar ekstra flora halo teman-teman sekarang saya akan bahas lagi tentang bunga goldenrod atau solidago ya kata siapa lama berbunga untuk bunga goldenrod atau solidago untuk penempatannya saja makanya lama berbunga atau perawatannya kurang makanya lama berbunga nah saya akan tunjukkan goldenrod berapa minggu kemarin sudah posting tentang bunga goldenrod yang sedang berbunga dan sekarang akan posting kembali bunga goldenrod saya yang berbunga lagi padahal itu sudah saya perbanyak ya dari anakannya jadi meskipun saya perbanyak teru dari anakannya namun tetap juga masih tetap berbunga oke ini dia kata siapa goldenrod lama berbunga nah bisa teman-teman lihat ini goldenrod yang sudah berbunga lagi ya belum lama kemarin ini saya sudah posting ini sudah posting kembali nah ini nah ini bentar lagi ini akan mekar ya ini kuncup bunga semua dan disini juga ini berbunga juga nah bisa teman-teman lihat ini goldenrod yang berbunga ya sudah kuncup ya sedangkan indukannya sudah seperti ini sering saya perbanyak ya dan ini kekeringan ini kemarin telat saya siram jadinya seperti ini kering daunnya kering dan Alhamdulillah bisa aktif berbunga lagi teman-teman oke teman-teman goldenrod juga rajin berbunga sumbernya niktar polen penghasil niktar polen juga berbunga rajin berbunga ya lumayan juga cepat berbunganya jadi untuk teman-teman yang bunga goldenrodnya lama untuk berbunga pertama kita pindahkan atau taruh atau tanam ke tempat yang panas full tanpa langan apapun diatasnya ya full 12 jam dan kemudian sekali-kali kasih pupuk NPK ya NPK dan juga sekali-kali kompos kompos kandang oke ini penampakan goldenrod yang berbunga dan juga cepat berbunganya ini sebentar lagi saya pisah lagi untuk anakannya ya nah ini karena stok juga sudah sedikit ya dan ini anakannya juga nah itu sudah ada anakannya bisa saya perbanyak lagi untuk kita bagi ke teman-teman kita ya supaya sama-sama punya goldenrod nah ini anakannya bisa kita pisahkan nah ini anakannya dan juga disini masih sedikit ini karena perawatannya juga masih kurang ini kurang rajin perawatannya namun Alhamdulillah tetap berbunga juga karena yang utama itu kuncinya harus panas full 12 jam tanpa ada halangan apa-apa diatasnya ya langsung terik matahari langsung ya dan ini hujan emas ya yang saya setik ya udah besar juga dan untuk teman-teman yang butuh bibitnya masih ready ya gen tapi stok terbatas oke ada sekitar 8 pohonan ya bibitnya masih ready udah lumayan besar oke silahkan di order oke teman-teman tetap ikuti channel vegetasi lebah dan untuk yang belum subscribe silahkan di subscribe selamat menikmati